Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tendang Derajatnya lebih tinggi Derajatnya lebih tinggi Semoga yang subscribe Diampun dosa dosa Derajatnya lebih tinggi 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 suara Tato suasananya semakin mencekam karena kondisi di tengah malam yang hujan Allah Akbar ada yang gerak-gerak disini suara lagi suara geluduk-geluduk suara apa itu suara kereta suara kereta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Hadi di lorong istri baik para pemirsa dari tadi saya belum pembukaan saya ngerin-ngerin eksistensi-eksistensi disini aja banyak suara suara aneh suara tangisan suara gerak-gerik karena kondisinya juga hujan kemudian setengah malam dan semakin mencekam ya di malam hari ini saya melakukan uji nyali yang dimana pernah kita melakukan eksplorasi disini bersama Bang Panik Misteri dan Bang Sehu Petuala Misteri jangan lupa untuk subscribe wajib untuk subscribe Sehu Petuala Misteri dan Panik Misteri ya teman-teman jadi di kondisi yang sangat di kondisi yang sangat dingin ini di tengah malam hujan dan tempat yang angker pula yang dimana kita sudah melakukan eksplorasi dan disini pun terjadinya tragedi yang sangat mengenaskan pemirsa sebenarnya sih gak mengenaskan banget yang mengenaskan banget itu saya yang dihajar sama Bang Heri pada saat Bang Heri itu kesurupan saya dihajar Bang Heri dengan pokoknya itu yang sangat mengenaskan memukul dengan lampu neon teman-teman ya itu yang mengenaskan tapi ini pengalamannya bagi Bang Sehu dan Bang Panik Misteri sepertinya ini pengalaman yang mengenaskannya disini ya karena mungkin teman-teman nih belum melihat ya belum nonton episode mana sih yang mengeraskan itu jadi saya sedikit flashback teman-teman ya saya sedikit flashback ke konten yang sebelumnya yang pernah kita lakukan yang pernah kita explore yang dimana Bang Panik itu diserang sama siluman ular tapi berbentuk ular teman-teman berbentuk ular teman-teman berbentuk ular teman-teman ularnya sangat besar sekali sehingga melilit lehernya sebang Panik Misteri itu pertama Allah Masjid Muhammad hujan semakin deras suasana semakin mencekam hawa semakin dingin dan keankeran makin menjadi-jadi saya jadi merinding merinding disco yang pertama tanda-tanda Bang Panik Misteri itu serupan yang pertama Bang Panik itu ditarik ke belakang sehingga ngejengkang kedua datangnya secara tiba-tiba ular gak tahu ular apa saya gak paham dengan jenis ular pokoknya ular itu langsung datang dari atas jatuh ke tubuhnya Bang Panik dan sehingga melilit ke lehernya itu yang kedua dan yang ketiga beliau langsung mengeluarkan busa pada saat si ular ini melilit pehernya Bang Panik itu ketiga dan keempat langsung beliau kesurupan pertama itu kesurupan sosok ular dan kedua itu kesurupan kesosokan lagi kesurupan sosok macan ya jadi itu pengalaman kita sebelum melakukan eksplorasi disini emang tapi sebelum-sebelumnya sebelum Bang Panik kita collab dengan Bang Panik dan Bang Sehu itu kita melakukan eksplorasi juga yang dimana kita sempat collab dengan pasukan Kimmercon non-official jangan lupa subscribe juga kesurupan Kimmercon beliau penguasa disini teman-teman ya beliau penguasa disini dan beliau menceritakan secara detail cerita-ceritanya kepada Oma kepada Bang Hiri kepada kita semua bahwa disini itu ada semacam beberapa kisah lah ya mungkin kalian bisa flashback nonton ke episode sebelumnya yang kita sempat melakukan eksplorasi bersama pasukan Kimmercon disini itu semuanya sinkron kisah-kisah yang diceritakan sama pasukan Kimmercon dan terjadinya tragedi kemarin bersama Bang Panik dan Bang Sehu itu sinkron teman-teman itu membuat saya merinding sekarang menceritakannya itu semuanya sinkron teman-teman sampai saat ini teman-teman mohon doanya buat Bang Panik Misteri sampai saat ini Bang Panik itu sakit teman-teman sepertinya ini berasal dari sini makhluk dari sini sehingga Bang Panik sampai saat ini teman-teman sampai saat ini Bang Panik itu sakit teman-teman mohon doanya buat Bang Nevan Panik Misteri semoga diberikan kesehatan kembali bisa mengonten lagi bisa beraktif kembali seperti biasanya semoga terus Bang Sehu semoga juga bisa bersemangat kembali untuk melakukan eksplorasi pokoknya buat kalian semua semangat untuk melakukan eksplorasi jangan bosan-bosen jangan kapok pokoknya kita itu manusia derajatnya itu lebih tinggi dari si setan jadi kita harus menghajarnya itu kan suara kita harus berani jadi manusia itu harus berani jangan mandi dipanggil teman temenin dong siapa itu saya gak tau orang yang pasti bukan subscriber lorong istri ya kan Allah subscriber lorong istri itu berani semua soalnya saya selalu membacakan komentar-komentar dari subscriber bahwa itu komentarnya positif-positif banyak sekali yang positif gak ada yang negatif pokoknya dari subscriber lorong istri itu Bang semenjak saya nonton lorong istri saya menjadi berani dulu saya penakut sekarang saya berani Bang saya semenjak nonton lorong istri dulu saya kalau saya lewatin lewatin jalan serem saya ngebut langsung sekarang saya sengaja pelanin Bang sambil merekam hebat pokoknya siapa itu siapa itu pokoknya jangan sampai takut sama setan kalau bisa hajar kayak omah tampar setannya pak tampar sekali lagi pak papuk pak 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 pampuk pampuk ketawain dia anda mengetawakan saya menertawakan omah saya hajar anda biar subscriber yang menertawakan anda setan semakin kencang bahwa ada yang namanya sosok masuk hal di daerah sulawesi namanya itu parakang nah sosok parakang ini yang pernah kita temui di daerah sulawesi dan saya juga pernah nge-explore dan menemukan sosok tersebut Allahumma salira salira mahamad kilatan petirnya menyambar sampai depan hidup keren banget Allahumma salira salira mahamad salam Allahumma salira salira mahamad teman-teman Allahuakbar Allahumma salira salira mahamad go kita hajar kesini kamu saya hajar kamu hah ternyata dia takut sama saya suara saya lebih besar lebih keras penakut kalian setan hop disini katanya ada sosok benderuo mana sosok benderuunya push kalian pikir saya takut hah saya hajar kalian dengan tahan kosong tanpa kris hmm suara kuntilanak tadi suara genderuo sekarang suara kuntilanak mau apa kalian mentang-mentang kondisinya seperti ini hujan suasana sangat mencekam petir kilatan membumbui keangkeran hmm suaranya teman-teman Allahumma salira salira saya tidak saya tidak takut sekalipun anda muncul saya hajar langsung Allahumma salira salira mahmad tertawa dia menertaukan saya kelihatan petir geluduk geluduk hujan deras tempat angker sudah mantap sudah lengkap teman-teman ini membuat puluk kuduk saya merinding tinggal wujudnya tinggal saya hajar dia langsung begitu aja hajar anda terlihat jelas kan itu ada gelatan petir terekam pasti terekam hujannya sangat teras sekali teman-teman nangis nangis suaranya nangis 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 teman-teman teman-teman bismillahirrohmanirrohim Allah ku akbar Dia bener-bener menampakkan diri Teman-teman di depan saya Allah ku akbar Salam dari mindai Salam dari mindai Salam dari mindai Seperti saya didorong teman-teman Allah ku akbar Astagfirullah Hei Kalian menghajar Jangan menghajar dengan secara goib Muncul Kita fighting disini Allah ku akbar Astagfirullah Astagfirullah Tari tampar teman-teman Astagfirullah Astagfirullah Tari tempeleng Astagfirullah Hei Tonggong saya ditendang Astagfirullah Aduh, aduh saya sakit Tiba-tiba, Astaghfirullahaladzim Oh, Bang Ngeri, udah cukup Bang Ngeri, aduh Aduh Ini saya diserang secara goit Wah, baik-baik Manusia Derajatnya lebih tinggi Ah, ah Aduh Aduh Oh, oh, out Masa puutku Oh, 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 in Masa puutku Kurp Ters, nes hai 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 kau hai 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 aduh jatuh gue ini atau dua kecil omong luar apa itu muncul dua kali saya hajar dia mampus emang enak endang-endang dua lagi sakit gue juga enak saya enak saya temen-temen lemas saya aduh bang Harry senap 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 sorry bener-bener saya diserang bang Harry balik temakan tau pokoknya ribuan makhluk halus sepertinya dia mengamuk suara mengamuk kemudian tertawa gendruwo mengamuk kuncil anak tertawa Allah suara ini udah hujan udah makanya lengkap bang Harry makanya lengkap udah hujan di tempat angker gelap pula tengah malam luas sana mencekam dingin mencekam dingin hujan menguruh ketir dimana halalintar aduh pamit pamit kamirsa terinta saya tapi alhamdulillahnya saya berhasil menendang sosok kuncil anak dua kali dua kali bener banget di nendang bisa iya bener iya dia menendang saya menampar saya juga menghajar saya juga menonjok saya juga sampai menghajar bagian anu saya takit banget saya hati-hati ini kita ada obatnya ke istrinya eh suara perempuan tuh kan suaranya dia bener menghajar saya abis-abisan secara goib dia itu tak terlihat pamit 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 mesti serap sini mesti serap sini pusing kepala saya juga oke oke mungkin sekian ujinya lima-lima hal ini dengan saya jangan pernah bermain dengan mitos tetap saksikan melorong sampai jumpa ya Allah gemuruhnya Allah suara aja binjai bahadipinjai bahadipinjai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati